Ocak! Ocak! Jampun ocak! Ocak! Jangan ocak-ocak mulu, bantuin gua! Berat! Ocak! Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia, saya dengan Eza Yayang, mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton THP, Tukang Ocak Pengkolan, sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen ya semua ke temen-temen kalian. Jangan sampai ketinggalan, nonton terus Tukang Ocak Pengkolan, hanya di RCTI, setiap hari pukul 16.30. Oke... Assalamualaikum! Faktis, nak! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ada apa, Bob? Layar udah disebarin semua. Alhamdulillah! Gitu, atuh, Bob! Kalau kerja itu yang rajin! Makasih ya! Bang! Eh? Yang cuman makasih doang, uangnya Bobi belum diganti. Ya... Kalau itu, Ma... Nanti ya, Bob. Nunggu komisi dari Ma. Soalnya, kalau sekarang Ma... Sayangnya juga nggak punya uang. Tuh... Selebarannya udah beres, Tuh. Haa... Ayo, sekarang kita main lagi sama Bob-bap. Mau main apa nih? Main motor? Main apa, buaya? Atau mau main apa? Mau main kambing. Oke, mau main kambing. Wah, itu kambingnya dikasih apa itu? Aduh! Hahaha! Mendingan naik motor. Tuh, Tuh, Tuh! Nih! Ngojek! Ngojek! Berangkat! Ngeek! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Tuh! Tunggu sebentar ya! Wah, bab-bab... Ketemutarmu men responded dulu ya. Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Apaan? Maneh? Apaani? Telfon. Oh... Nih... Nih! Kan belum dipakain Belum dibarubayain? Ya emang belum dibenerin, Bagaimana sih? Ay, kamu gimana, saya akan jagiin Anto. Dia terus kapan lo benerinnya? Ntar Sabtu, pas Yuli lagi libur, baru saya ke tempatnya si Ipun. Lama amat gue sendiri aja ke Ipun dah. Eh jangan, atau udah sih sama saya aja, besok saya kesana. Yang bener? Iya bener. Awas loh, kagak dibererin lagi. Kamu ngomong apa tuh ah? Awas kalau kagak dibererin lagi nelfon si Ipun. Bukan nelfon, kalau nggak dibererin lagi ke si Ipun. Oh iya. Yaudah, saya masuk dulu. Assalamualaikum. 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 Ini dari mana aja sih? Lah ibumu ini habis shoting togas. Oh iya Gas, kamu itu kenapa toh? Kok cerita-cerita sama Roron, kalau ibu sama bapakmu berantem? Emangnya kenapa? Loh piye togas, semua warga jadi tau, kalau ibumu ini sama bapak berantem. Semua warga pada tau, karena bapak sama ibu, ngomongnya kedengeran sampai luar. Wala tolah, masuk tuh apa iya? Iya bu. Eh mbak, ngapain berhenti di situ? Mau kepoin urusan rumah tangga saya? Ih, nggak usah GR mbak. Orang saya mau ke warung kok. Ya udah, sana. Gimana? Gimana ojaknya? Wah! Mana gua tau! Kan barangan kesininya. Gimana sih lu? Enggak. Eh di jalan liat bang ojak kakak? Enggak. Ya. Mendingan pemanasan dulu. Pas si ojak dateng, bisa langsung praktek begitu. Oke deh, pemanasan apa dulu nih be? Tangan dulu dah. Jangan. Kaki dulu. Tangan. Kaki dulu. Tangan. Gimana sih? Apa Haji? Gak usah pemanasan dulu. Nunggu bang ojak aja. Ocak. Ocak. Ya ampun ocak. Ocak. Jangan ojak-ojak mulu. Bantuin gua. Berat. Ocak. Bantuin. Eh. Eh. Tampun. Ya ampun. Ada, ada, ada. Gak kenapa dapatnya. Bensinnya ngocor. Aduh. Ya Allah Cak. Ketukan bicit, ketukan bicit. Gak usah. Ada, ada. Terus apa yang bisa gua pantu? Hah? Lo tolongin ke lapangan aja Pur. Kasih tau sama anak-anak yang mau les. Hari ini kagak latihan dulu. Kaki gua sakit nih. Apa gua yang ngelesin? Enggak lu bisa? Enggak. Ya ngapain? Udah. Lu gak kenapa-napa? Sakit kakinya. Waduh ya. Udah ngapain? Sono. Eh lah ribet banget. Aduh duh. Udah gua aja ngelatih. Ya. Gak usah Pak Haji. Nunggu bang ojak aja. Hah. Lu ngotot banget pengen ngelatih lu. Eh Pur. Eh. Lihat saya ojak gak? Ozak satu dari motor V. Gak bener. Iya. Makanya ini gak bisa ngacar les. Iya. Kalian gak usah kesel. Biar gua aja ngelatih kalian. Enggak deh Pak Haji. Kita pulang aja. Yuk pulang yuk. Ya tau begitu. Kita mancing aja. Lo jangan cek kini kemari. Mana gua tau. Nggak jadi. Gimana sih lu? Awas terserah. Yaudah. Gua juga terserah. Halo Mbak. Pau Uyuy. Lagi sibuk gak? Enggak Mbak. Cuma habis cuci baju. Terus jemur. Terus nyapu. Ngepel. Terus sekarang mau lagi nyiapin meja. Kursi. Terus mau nguluk sambal. Nyiapin bebek. Sama nyiapin bok nasi. Ya ampun. Kalau itu mah namanya sibuk, Pak. Kagak Mbak. Biasa itu. Orang Sabanari juga begitu. Yolah. Tapi rajin amat sih, Pak. Nanti kalau uangnya kekumpul emang mau dipakai kemana sih? Mau jalan-jalan ya? Boro-boro jalan-jalan, Mbak. Kalau saya sibuk. Kak Adi katanya gak sibuk. Oh iya iya. Lah Mbak Yuli gak jalan-jalan? Enggak, Pak. Temen-temen saya padahal di kantor tuh sering ngajakin jalan-jalan. Tapi saya gak pernah bisa ikut. Makanya kalau ngomong sama mereka jadi suka gak nyambu. Padahal sih sebenernya saya tuh pingin banget, Pak. Ikutan jalan-jalan. Tapi bingung gimana mau izinnya sama Kang Tisna takut gak dibolehin. Ya kagak usah, Mbak. Kan Mbak Yuli udah nikah gak kayak temennya Mbak Yuli yang masih single. Iya orang temen-temen saya semua udah pada nikah. Anaknya udah pada gede kali, Mbak. Kalau Mbak Yuli kan anaknya masih kecil. Iya enggak, Pak. Anaknya pada kecil-kecil juga. Malahan ada yang anaknya lebih kecil dari Anto. Ya mereka miara pengasuh kali, Mbak. Mbak. Eh kok miara? Maksudnya tuh mereka kan pake pengasuh gitu loh Mbak. Mbak Yuli pake pengasuh gak? Ya udah, udah dulu ya, Pak. Ya makasih, Pak. Kopi babak mana? Itu di situ. Barusan yang nelfon siapa? Kok Uyuy tapi bikin bete deh. Bete kenapa? Ya bikin bete aja pokoknya. Iya betenya kenapa? Kok Uyuy? Masa ngelarang ibu buat temenan jalan-jalan sama temen-temen kantor? Iya ngelarang kenapa? Gak tau makanya aneh. Ya kalau gitu mah emang aneh. Nih bibu dengerin. Kata bapaknya babab mertuanya bibu abahnya Anto. Yang namanya bergaul itu perlu asalkan niat dan tujuannya baik. Nah bener tuh Bap. Terus bergaul itu menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi itu bisa membuka pintu rejeki. Nah bener banget. Bibu setuju kali ini sama babab. Ya udah kalau kayak gitu mah. Bibu gak usah dengerin pok Uyuy. Bibu bergaul aja sama temen-temennya. Bener nih Bap. Hah? Lah iya kan. Bapak sendiri yang bilang katanya. Kata bapaknya babab mertuanya bibu abahnya Anto. Bergaul itu penting. Perlu asal niat dan tujuannya baik. Ya kan? Iya gitu. Iya orang tadi babab bilang gitu. Dan kok temen-temen bibu ngajakin jalan boleh dong Mbak. Ya kan? Boleh ya. Betcher barulah lebih rocky dia? Ya kan. Betcher barulah ahlye. Geンタërnya berak zaman maaf ini? Beneraitz tidurah dan aleginya principalmente niat. Sesiknya Judera di Supri Rokasi Napan.